di sini sih perubahannya enggak begitu drastis ya tapi ini sudah ada materi-materia buat selokan air ya atau saluran air akan dipasang ini mungkin guys nggak tahu dimana nih guys pasangnya ya apalagi di sana ini nanti bisa di jalan motor nih buat motor ini buat motor ini buat perjalan kaki kita di sini aja ke Wow shalom guys udah bagus nih guys lihat sudah bagus tinggal pengamannya aja ya yang belum terpasang nah ininya udah bagus guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi dengan channel saya di channel Angga Tiansah hari ini di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 guys saya akan kembali mengabarkan update terbaru progress double track keretapi Bogor Sukabumi ya seperti dilihat guys saya sekarang ada di dekat se-stasiun Paledang ya guys ya untuk progress di sini sih sudah mulai rata ya banget ya rata banget kemarin kan itu sebenarnya kemarin juga sudah rata tapi mungkin sekarang lebih 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 ini guys lebih progressnya kesana ya jadi yang dikerjain yang belas sana guys yang belas sana ujung dekat sasyu dekat jembatan Paledang bukan yang di sini di sini sih perubahannya enggak begitu drastis ya tapi ini sudah ada materi-materia-materia buat selokan air ya atau saluran air akan dipasang ini mungkin guys enggak tahu dimana nih guys pasangnya mungkin di kanannya ya di kanan belum ada ya kayak gini di kirinya juga sudah ada tapi ini mungkin masih terkendala ya karena masih mengendang tim masih belum selesai drainasinya jadi ini mengendang ya airnya ya airnya tidak mengalir mungkin kalau karena belum beres juga guys saya lihat ke jembatan itu ya guys ya jembatan penyebrangan orang saya mau lihat kesana itu sudah beres di cornya ya guys ya sudah bisa dilalui juga tapi masih belum ada pengamannya guys di kanan di kanan di kirinya ya belum ada pengaman nanti kita coba naik ya guys kesana oke Oh ini udah rata banget guys semua ya Emang ini batu-batu itu buat mengeratain ya ini ada beberapa alat berat ada truk ada eksplikator ada eksplikator dan itu namanya apa tuh bulldozer ya kita lihat ke atasnya guys di atas sudah selesai di cornya guys tapi pagar-pagar pembatasnya masih belum terpasang ya ini sudah beres selesai di cor kita lihat lihat ke atas ke atas guys Lloyd ini sudah aman keistin ya ini ya nanti ini buat pengamannya guys takut jatuh ya apalagi di sana nanti bisa di jalan motor nih buat motor ini buat motor ini buat perjalanan kaki kita disini aja guys wow insyaallah guys udah bagus nih guys lihat sudah bagus tinggal pengamannya aja ya yang belum terpasang nah ininya udah bagus guys ini sudah bagus guys ini sudah sudah beres dicor udah dicabut juga kayu-kayunya penyangganya penyanggacorannya sudah dicabut juga jadi kalau presentase sih ini udah 80% tinggal pengamannya aja sih yang belum ini pengamannya nih mungkin karena belum ada materialnya belum sampai ya ini motor juga bisa lewat ya karena dikasih ram gitu ini jalan ramnya ya wow ini disini lihat guys kalau untuk disini peraknya masih berjalan ya guys ya jadi disini sudah sudah terus dikerjakan ya guys pokoknya pokoknya gak ada mangkrak-mangkrak ya kalau untuk tol bocimi sempat mangkrak ya berapa bulan gitu karena tapi informasinya masih sekarang dilanjutkan lagi ya dan targetnya di oktober 2021 selesai kalau tol bocimi sampai ke tol bocimi yang kedua ya tahap dua sampai ke si badak kalau untuk double track kereta api Bogor Sukabumi ini belum pernah mangkrak sih guys karena saya selalu pantau masih berjalan proyeknya ya jadi proyeknya itu gak ada diam di tempat terus berjalan meskipun progresnya mungkin ada yang cepat di bulan-bulan tertentu cepat ada yang apa pelat atau lambat ya tapi saya pastikan double track kereta api Bogor Sukabumi ini dari saya pertama kali upload oktober 2020 sampai sekarang belum pernah ada pemberhentian pengerjaan ya kecuali pas lebaran waktu itu ya itu cuma dua minggu kurang lebih ya oke mungkin sampai sini dulu update-an saya disini jangan lupa yang belum subscribe disubscribe channel youtube saya yang saya tutup semangat dalam mengupdate double track kereta api Bogor Sukabumi ini guys dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh